Halo Selamat pagi teman-teman Selamat datang di videonya Diera Natania Hari ini Gue lagi mau berangkat Ke Salon Jadi karena rambut gue udah panjang banget Udah bener-bener Kayak terlalu panjang Jadi gue hari ini mau potong rambut Kayaknya sekitar segini deh Lumayan banyak sih yang mau dipotong Sebenernya sayang Karena rambut gue kondisinya lagi bagus Cuma kemarin-kemarin itu gue panjangin rambut Kan cuma untuk wedding doang Terus sekarang udah masuk winter Ini ya Suka duka musim winter Kalau misalnya kita mau resleting coat Ini kan ada resletingnya Ini rambutnya tuh suka nyangkut gini loh Jadi pas di resleting Aduh nyangkut sering banget Terus kedua Karena ini bahannya wall Jadi Dia tuh suka mekar rambutnya gitu loh Karena ada Itu loh Pelajaran SMP Electricity itu Ya jadi rambutnya suka naik-naik Megar gitu Karena Kena wall Itulah kenapa Banyak banget perempuan yang Potong rambut Di musim winter Padahal kan pikiran kayak Musim winter Mendingan rambutnya panjang gak sih Supaya anget Enggak-enggak Mendingan pendek Supaya gak ribet Oke Jadi Let's go Selesai potong rambut Gila Gue potong lebih dari 10 cm Kayaknya sekitar 15 cm ya Oke gue baru sampe rumah Oh 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 Ia O Ia 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 Kata 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 Ia Kata Se prepares Kata Kata Cantik? Cantik banget Oke Halo, kita lagi jalan Tadi gue udah makeup lagi Karena tadi pas ke salon kan gak pake eyeshadow atau lipstick atau segala macem kan Karena udah tambahin eyeshadow Dan ini gue pakai eyeshadownya dari Indonesia Jadi kalo eyeshadow yang ada di Jepang itu gak ada warnanya guys Gak mempan sama sekali di kulit sawo mateng Kayak orang Indonesia tuh gak mempan Kayak gak ada warnanya sama sekali Jadi gue sampe bawa eyeshadow dari Indonesia Supaya lebih pigmented Supaya ada warnanya lah dikit gitu loh di daerah sini Dan seger banget udah potong rambut Jadi gak ribet Sekarang kita lagi otw ke Mukaido Hotel Mukaido Hotel itu Ya Mukaido Hotel Bener-bener literally gak ada bedanya Seperti hari-hari biasa Gak ada nuansa Christmas sama sekali Kalo di desa ya Kalo di Tokyo, di Osaka gitu Pasti rame banget sama pernak-pernak Christmas Tapi disini gak ada sama sekali Kosong Kosong Di mana-mana kosong Jadi sebagai warga Indonesia yang selalu merayakan Natal dan Tahun Baru Dengan sangat meriah dulu di keluarga gue Jadi gue merasa agak hampa gitu ya disini Makanya at least gue pengen makan di luar yang agak lebih estetik gitu Gak usah terlalu mahal gak apa-apa Yang penting estetik gitu Beda dari biasanya Jadi dia booking Hokkaido Hotel Kita mau coba makan makanan course disana Kita lihat ya makanannya seperti apa Udah sampai itu dia hotelnya Hotelnya lucu banget ya Kayak kain tenun yang ada di Indonesia gak sih? Ini outfit dia hari ini Dia ngomong makanan experience Gak dah Lepasih Lepasih Dari barang Dopam Menara Adalah kita tuh gak pernah makan kors riori eh kors riori makanan kors berdua gitu loh yang bener-bener direservasi jadi gue seneng banget biasanya kita makannya cuma di kondangan doang kondangan Jepang soalnya kan kors Btw guys gue pengen kasih tahu ini baju gue lucu banget gak sih maksudnya gue beli ini harganya cuma Rp 300.000an di toko barang bekas dan ini 100% wall super worth it Hai Ate 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 an the you Oh lucu banget Ada tempat Untuk nyantai-nyantai Cafe Terus ini apa Ini ada sofa Betul ini kan hotel ya Jadi ada tempat check in Wow Kawaii Oh ini ada pemandian air panas Dan restorannya disini Makanan pertama udah keluar Makanan pertama udah keluar Karena gue gak suka makanan mentah Jadi ada yang diganti gitu Jadi agak beda Kalau dia ada yang mentah Yang itu Yang mentah Mari kita coba guys Sampai dukungan Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton